Intro Event Jogja Airshow 2022 kembali hadir menyapa para penggemar burung besi di area Terminal B Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta. Gelaran rutin yang diadakan tahunan oleh TNI Angkatan Udara ini sempat istirahat selama 2 tahun imbas pandemi COVID-19. Hadirnya kembali event Jogja Airshow disambut baik dengan antusiasme masyarakat. Mereka beramai-ramai mengunjungi Bandara Internasional Adisucipto untuk menyaksikan secara langsung atraksi udara yang disungguhkan. Atraksi dibuka dengan 20 penerjun payung freefall yang 2 diantaranya merupakan penerjun payung asal negara tetangga yakni Malaysia. Selain itu, sejumlah pesawat dengan berbagai jenis juga turut menghiasi langit Yogyakarta pada siang yang terik tersebut. Gelaran Jogja Airshow sendiri bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai kedirgantaraan. Selain itu, dalam gelaran ini TNI Angkatan Udara yang juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi D.I.E. optimis membuka sektor pariwisata baru berbasis aerowisata yakni Joy Flight di mana para wisatawan dapat naik pesawat untuk terbang di kawasan Pantai Depok. Untuk mengenalkan Lirgantara Lanut Adi Sucipto yang nantinya akan menggugah pariwisata Jogja yang kedepannya akan dikolaborasikan dengan aerowisata, dengan Joy Flight menggunakan pesawat, sudah kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dengan pihak asuransi, dan berapa hotel yang berada di Yogyakarta. Saat ini, konsep aerowisata masih memasuki tahapan proses penyempurnaan yang sedang membangun kerjasama dengan asuransi dan hotel di wilayah Yogyakarta. Karena rencananya, aerowisata akan resmi dibuka paling cepat pada Oktober mendatang dengan harapan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV